Ganti pair sprocketnya dengan pair kampas trombol dari sepeda motor Honda dan ada sedikit perbaikan di nozzle-nya jadi teman-teman bisa lihat bagaimana semburan airnya apakah bisa bagus yang jelas paling tidak setelah diganti pair bisa mengirit balahan bakar minyak Halo sahabat tani kembali lagi dengan saya Nyoman Sudamayasa di channel Canak Petani terima kasih sudah berkunjung di channel ini buat teman-teman yang baru mampir silahkan tombol subscribe di bawah agar channel saya ini bisa berkembang dan selalu senantiasa bisa memberikan informasi tentang budidaya tanaman padi kepada sahabat tani semuanya dimanapun berada kemarin ada pertanyaan dari sahabat youtube di kolom komentar yang mempertanyakan bang bagaimana caranya untuk membuat settingan mesin semprot agar irit air dan irit BBM nah kali ini saya akan menepati janji karena kemarin saya menjawabnya siap bang saya berarti saya akan siap untuk memberikan video dan berbagi kepada teman-teman gimana caranya untuk menyetting agar mesin semprot kita menghasilkan semburan semprotan yang bagus tetapi menghabiskan BBM yang sedikit nah sebentar saya akan tunjukkan settingannya seperti apa kita akan bongkar dulu mesinnya sebentar ada beberapa super part yang kita akan ganti jangan di skip videonya supaya teman-teman paham bagaimana menyetting penyemprotan agar semburannya bagus ya sahabat ini mesinnya sudah kita bongkar mesin semprotnya sudah kita buka ini kampas proket yang saya tunjukkan ini menggunakan pair pair inilah yang akan kita akan ganti ini karena pair bawaannya memang agak sedikit besar nah untuk membuat sistem kerja dari mesin semprot ini lebih ringan maka kita akan perlu ganti pairnya pair sprocketnya menggunakan pair kampas trombol dari sepeda motor supra seperti ini ini kalau teman-teman membelinya cuma sekitar harganya sekitar dua ribu sampai tiga ribu rupiah saja di bengkel-bengkel motor teman-teman nah nanti kita akan buka dan gunakan pair dari sepeda motor supra ini nah secara otomatis akan membuat cara kerja mesin ini akan lebih ringan dan tidak memerlukan gas yang tinggi nah maka otomatis akan memerlukan bahan bakar yang sedikit saja teman-teman tetapi semburan air dari penyempuratan ini akan tetap bagus teman-teman proses pemasangannya pair dari kampas motor supra tadi sudah kita pasang dan ini pair bawaan aslinya kita simpan saja tadi dua 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 sebentar saya akan tunjukkan hasil semburan dari mesin semprot ini sahabat dan jangan dihentikan dulu videonya sebentar saya akan berikan sedikit tips juga untuk teman-teman untuk membuat nozzle penyemprotan ini akan menghasilkan semburan yang bagus ada sedikit trik untuk teman-teman ini nozzle dari mesin semprot tadi kita akan akali sedikit biar semburannya akan lebih bagus lebih kencang teman-teman kita akan gurinda ujungnya ini nozzle baru saya beli tadi kita akan gurinda ujungnya seperti ini akan kita gurinda teman-teman selamat menikmati ya Sobat Tani sekarang saya akan tunjukkan kepada teman-teman semuanya bagaimana hasil settingan yang kita telah kerjakan tadi kita mengganti pair sprocketnya dengan pair kampas trombol dari sepeda motor Honda dan ada sedikit perbaikan di nozzle nya jadi teman-teman bisa lihat bagaimana semburan airnya apakah bisa bagus yang jelas paling tidak setelah diganti pair bisa mengirit balahan bakar minyak teman-teman dan airnya pun tidak terlalu banyak ini per hektarnya di tempat saya biasanya 6 sampai 8 tinggi saja untuk menghabiskan penyemprotan dalam satu hektare itu dikerjakan teman-teman cuman satu sampai satu setengah jam saja ikuti saat terus teman-teman kita lihat hasil teman-teman dari penyemprotan ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati